Dengan bangga CNBC Indonesia Awards 2021 menganugerahkan Lifetime Achievement Awards kepada Megawati Soekarno Putri Megawati Soekarno Putri lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947 Megawati seorang pemimpin perempuan yang ditempa sepanjang sejarah bangsa Indonesia Namun Sri Kandi Tanah Air ini tetap konsisten mengabdikan seluruh hidupnya untuk bangsa Indonesia melalui berbagai gerakan sosial, ekonomi maupun politik Mengemban tugas sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dalam waktu tiga tahun kepemimpinannya Megawati berhasil memangkas inflasi dari 13% menjadi 6% Mengepres angka kemiskinan dari 18% menjadi 16% Di bawah kepemimpinannya pula Indonesia mampu mencetak penerimaan pajak surplus meski di tengah ekonomi yang masih tertatih Megawati Soekarno Putri selama lima periode terus dipercaya memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tak hanya menjadi salah satu motor penggerak dalam peta perpolitikan tanah air Putri Presiden pertama Republik Indonesia ini pun menjadi Queenmaker dalam dunia politik di negeri ini Atas berbagai kontribusinya kepada NKRI Megawati Soekarno Putri telah dianugerahi 21 gelar kehormatan dan 9 gelar Dr. Honoris Causa dari dalam dan luar negeri Visi Megawati Soekarno Putri bagi dunia riset serta inovasi teknologi membawanya dilantik menjadi Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Atas pengabdian tanpa batas yang diberikan oleh Megawati Soekarno Putri kepada bangsa Indonesia dengan bangga CNBC Indonesia menganugerahkan penghargaan Lifetime Achievement kepada Megawati Soekarno Putri Kebuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Megawati Soekarno Putri dan tentunya kami akan mencoba menghubungi putri beliau yaitu Ibu Puan Maharani sekaligus Ketua DPR RI Selamat malam Assalamualaikum Ibu Puan Dan kami juga mengundang dengan hormat Chairman dari Citicorp Bapak Hairul Tanjung untuk langsung memberikan awards kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani Ibu Puan yang saya hormati hari ini dengan bangga CNBC Indonesia memberikan Lifetime Achievement Award kepada Ibu Megawati Soekarno Putri Lifetime Achievement Award ini sebagai tanda penghargaan yang luar biasa karena Ibu Megawati Soekarno Putri telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara Indonesia Kami berharap Ibu Puan dapat mewakili untuk menerima award ini dan menyampaikan sepatah dua patah kata Kami persilahkan Ibu Puan Terima kasih Pak Halil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kedajikan Yang saya hormati Pak Hairul Tanjung Redaksi CNBC Indonesia Juga yang saya hormati Pak Luhut Selamat juga sudah menerima penghargaan dari CNBC Indonesia yang saya hormati hadirin sekalian Syukur Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kita dapat hadir dalam acara yang sungguh-sungguh sangat baik dan tentu saja suatu acara yang menurut saya harus kita apresiasi karena bisa memilih atau kemudian menentukan orang-orang yang berjasa dan tentu saja patut untuk diberikan apresiasi atau penghargaan Tentu saja pertama-sama saya ingin menyampaikan ucapan atas nama saya sendiri dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga keluarga atas penghargaan Lifetime Achievement Award yang diberikan kepada Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri Saya juga ingin menyampaikan mohon maaf Ibu Megawati tidak bisa hadir secara langsung pada kesempatan ini karena saya diminta untuk bisa mewakili beliau Tadi saya sudah melihat video yang disampaikan tentang apa saja yang Ibu Megawati sudah capai dan lakukan selama hidupnya Dan memang apa yang disampaikan di video itu adalah semua merupakan fakta-fakta jelas yang sudah dicatat oleh sejarah Fakta-fakta bahwa Ibu Megawati saat menjadi Presiden sudah berhasil menyelamatkan ekonomi Indonesia Dalam waktu yang singkat, 3 tahun alhamdulillah Ibu Megawati berhasil memangkas inflasi kita Dan dalam waktu yang singkat juga Ibu Megawati berhasil menekan angka kemiskinan meskipun Indonesia saat itu masih dalam kondisi berat setelah adanya krisis moneter Bahkan Ibu Megawati berhasil mendorong sehingga penerimaan pajak kita bisa surplus di saat ekonomi Indonesia masih berat dan pertumbuhan Indonesia di masa Presiden Megawati atau Presiden kelima juga meningkat dengan pesat Ini merupakan suatu hal yang tentu saja membanggakan saya selaku putri beliau dan keluarga kami bahwa saya juga sudah melihat sedari saya kecil bahwa Ibu Megawati selalu mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara bahwa seberat apapun tantangannya Ibu Megawati tetap berjuang untuk rakyat Indonesia bahkan hingga saat ini Saya harap apa yang kita lakukan pada hari ini dengan pemberian Lifetime Achievement Award dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua juga bisa menjadi sumber motivasi bagi semua dan seluruh rakyat Indonesia agar kita selalu mencintai Indonesia selalu bekerja untuk Indonesia dan selalu bergotong royong untuk Indonesia Kali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada CNBC Indonesia atas penghargaan yang telah diberikan kepada Ibu Megawati dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namun Jaya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan untuk Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakilkan oleh Ibu Puan Maharani selaku putri dari beliau tentunya ya Terima kasih